Oke, pembaca IPS kalian kembali lagi di acara baca buku bareng Indoprogress, kali ini edisi kedua. Kita akan bahas bukunya Domenico Losurdo, Liberalism, Counter History, bersama kawan Daniel Sihombing, atau kalau saya sendiri manggilnya Niel. Oh iya, ini cover lainnya. Nah, itu yang di ininya ya, di e-booknya. Oke, sebelum kita mulai, aku pengen mengucapkan solidaritas dulu, mengirimkan solidaritas dulu kepada teman-teman kita yang hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Dan aku lihat di berita-berita, banyak banget yang dipukulin polisi, kemudian ditembakkan gas air mata, dan lain-lain. Jadi, semoga semuanya bisa pulang ke rumah dengan selamat dan sehat. Sekarang, oke, kita masuk ke pembahas. Iya, banyak yang ditangkepin juga. Aduh, memang ini ya, memang represif banget. Mengingatkan pada masyarakat liberal ini, sejarah masyarakat liberal ya. Nah, relevan dari diskusi. Oke, sebelum lebih jauh, saya ingin memperkenalkan buku ini. Jadi, ini buku yang ditulis oleh Domenico Losurdo. Domenico Losurdo ini adalah intelektual yang cukup terkenal di dunia. Dan karya-karyanya biasanya membahas secara kritis sejarah, termasuk sejarah liberalisme seperti itu. Dia sendiri sekarang sudah tidak ada ya, Niel? Iya, dua tahun lalu. Sudah meninggal dua tahun lalu. Jadi, kita bisa membaca karyanya. Nah, buku ini sendiri terdiri dari 10 bagian. Jadi, ada semacam 10 chapter gitu. Yang sebenarnya kalau menurutku pribadi sih, bukan termasuk buku yang mudah dibaca sebenarnya. Karena di dalam buku ini, dia menceritakan sejarah itu tidak langsung to the point maksudnya gimana gitu kalau menurutku ya. Jadi, agak muter-muter kemudian ya seperti itu. Dan juga bahasa yang digunakan sebenarnya tidak terlalu mudah kalau menurutku gitu. Nah, buku ini sebenarnya bicara tentang sejarah liberalisme, tapi dari sudut pandang yang berbeda dengan yang kita kenal selama ini. Nah, gimana sih penasaran? Nah, seperti yang kita tahu, liberalisme itu sendiri kan mengusung sekali ya kebebasan individu. Terus, kalau mereka yang mendaku liberal biasanya mengaku bahwa mereka itu individu yang toleran, kemudian individu yang menentang kekuasaan-kekuasaan, segala macam bentuk kekuasaan yang absolut dan lain-lain gitu. Nah, tapi apakah benar cuma seperti itu? Nah, kita bahas bareng nih bersama Daniel. Gimana nih, Niel, menurutmu buku ini? Apa sih yang account terhistory dari buku ini soal sejarah liberalisme gitu? Silahkan, Niel. Ya, pertama-tama nambahin tadi soal karakter bukunya ya. Memang saya pernah baca satu review di satu jurnal tentang buku ini, dan dia juga menuliskan komentarnya bahwa buku ini memang cenderung tidak to the point gitu. Artinya, ada poin-poin yang diulang kembali di dalam bab-bab tertentu. Ya, jadi seperti ada poin-poin yang berulang. Tapi, it's okay lah kalau menurut saya. Bagi saya sendiri, buku ini bagus sekali ya, karena dia sangat tajam dalam menyoroti kontradiksi di dalam liberalisme, khususnya sejarahnya. Artinya, kalau kita membaca buku ini dari pertama, ya waktu pendahuluannya, ya A Short Methodological Introduction atau pengantar tentang metodologinya, di situ dia menjelaskan ya bagaimana, ya mencoba untuk menyoroti ide-ide atau perkembangan konseptual, tapi juga terutama relasi politik dan sosial di mana ia terekspresikan. Nah, ini Marxis ini ya. Jadi, ide-ide itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang mengawang-awang sendiri, tetapi dipahami dalam dinamikanya dengan sejarah. Nah, jadi, dan sangat tajam, artinya dia melihat di sini kontradiksi yang mengemuka dalam sejarah. Ada ideal-ideal tertentu dalam liberalisme, dan juga itu selalu digembar-gemborkan. Dia menyebut di sini bahwa seringkali penulisan sejarah tentang liberalisme itu berciri seperti hagiografi, ya. Seperti seolah-olah suatu narasi suci, gitu. Bagus-bagus. Ya, semuanya benar semua, bagus semua, gitu ya. Tetapi, dengan menelusuri sejarahnya, dia membongkar, gitu ya. Dan menarik bagi saya di sini, Losurdo itu secara training sebetulnya bukan sejarawan murni, ya. Dia sebetulnya, latar bakar pendidikannya, filsafat. Dan dia juga profesornya tuh filsafat. Tapi, bagaimana dia menulis karya-karyanya dengan metodologi yang seperti ini, menurut saya itu sangat menunjukkan ke Marxisa. Sangat menunjukkan ke Marxisa. Ya, setuju, setuju. Setuju banget. Dan yang menarik dari buku ini adalah tesis yang paling utama, ya, menurutku. Nanti Daniel bisa menambahkan lebih lanjut. Adalah soal sejarah liberalisme yang berada di poin antara emansipasi dan disemansipasi, gitu. Di satu sisi, mereka yang mendaku liberal, mereka menentang, misalnya, kekuasaan absolut atas monarki atau kerajaan di masa itu. Kemudian, tapi di sisi lain, pada masa revolusi liberal atau pada masa ketika liberalisme itu sedang berkembang-berkembangnya, institusi perbudakan dan praktik perbudakan itu masif di negara-negara yang masyarakatnya itu mengaku sebagai masyarakat liberal, gitu ya. Nah, bisa diceritakan nggak, Niel? Sebenarnya gimana sih, gitu, sejarah secara umumnya dulu, deh, gitu, tentang perkembangan liberalisme ini, terutama di negara-negara yang hingga kini masih mengaku liberal, ya, seperti misalnya Amerika, Inggris, kemudian Perancis, termasuk, dan lain-lain, gitu. Coba, Niel, bisa diceritakan nggak? Mungkin untuk suara, problem suara yang mengema, mungkin, waktu saya ngomong, mungkin volumenya di Filza dikecilin. Oh, oke, saya kecilin. Iya, tadi ada yang bilang, gitu. Iya. Oke. Sekarang masih nggak, ya? Kalau udah dikecilin, tolong kasih tahu, ya, bergema. Tapi semoga masih kedengeran, loh. Supaya ngobrolnya masih nyambung. Iya, iya. Ini kedengeran nggak? Oke. Iya, kedengeran. Coba, pembaca IP, tolong kasih tahu suaranya masih bergema atau nggak. Silahkan nih lanjut. Nggak, nggak, udah nggak bergema lagi. Udah nggak bergema, oke, oke. Tapi kamu masih dengar suaraku, kan? Masih, masih. Oh, oke. Lanjut, masih. Masih ke-dek. Oke. Nah, loh, sudah kan mulai dari negara-negara yang bisa disebut sebagai ibunya liberalisme, ya. Artinya tempat, apa, negara-negara di mana liberalisme itu, apa namanya, dilahirkan, begitu. Terlahir. Itu ada tiga yang utama, yaitu Belanda, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Oh, iya, Belanda. Nah, Belanda itu sebetulnya yang pertama. Jadi, Inggris itu ikut-ikutan Belanda dan mengidolakan Belanda. Kemudian, Amerika terkembangan lebih lanjut dari Inggris. Nah, begitu. Jadi, dan semuanya itu punya ciri yang sama. Losurdo mengamati dengan seksama di sini bagaimana di tengah-tengah perkembangan liberalisme, dan tentu saja sogan-sogan kebebasan, dan lain sebagainya, di situ justru perbudakannya semakin masif, ya. Dia menyoroti itu. Jadi, ketika togan-sogan liberalisme itu dikumandangkan, di Belanda, Inggris, dan Amerika justru di titik itulah perbudakan justru semakin masif, ya. Dan juga selain perbudakan di wilayah-wilayah koloni, tapi juga akumulasi primitif, perampasan tanah, dan proletarianisasi di negara mereka sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga di sini kelihatan sebetulnya bahwa liberalisme itu narasi segelintir elit saja sebetulnya, dari Belanda, Inggris, dan Amerika. Dan kita melihat di sini bagaimana Amerika Serikat, ya, terutama, ya, yang sekarang bisa disebut sebagai representasinya liberalisme, ya. Kalau kita ingatkan simbolnya, ya, mungkin patung Liberty itu, ya. Iya. Patung Liberty. Ya, sangat terkenal itu. Iya, tetapi kita melihat, saya juga baru sadar waktu baca buku ini, ya. Di situ, Los Urdo menyoroti dengan sangat jelas sekali bagaimana ada narasi yang sangat memisahkan antara orang-orang merdeka dengan para budak, begitu. Jadi, mereka sangat bangga dengan status orang-orang merdeka, dan itu kalau kita ingat lagunya Nasional Amerika itu, ya, Star Spangled Banner itu kan ada For the land of the free. Nah, saya baru sadar, saya baru sadar waktu baca buku ini, di situ Los Urdo menyoroti bagaimana di artikel pertamanya konstitusi Amerika, di situ, ditulis langsung bahwa, apa, ada of the free. Membedakan yang free person sama yang enggak, kan? Iya, membedakan orang-orang merdeka sama yang enggak. Artinya, the free di sini, atau orang-orang merdeka itu adalah, ya, itu orang-orang yang bukan budak, gitu. Dan mungkin banyak di antaranya juga memiliki budak. Jadi, di sini kita bisa melihat kontradiksi ide kebebasannya liberalisme itu, ya. Jadi, kebebasan untuk memiliki budak. Dan itu yang kelihatan juga dalam sepanjang perkembangannya, ya, bagaimana kebebasan yang digembarung-gemborkan, lalu coba dibela, coba dipertahankan, itu adalah kebebasan untuk memperbudak. Misalnya, bagaimana Amerika di bagian selatan itu mencoba memisahkan diri, itu juga narasinya karena apa? Karena mereka mau mempertahankan kebebasan mereka, gitu. Iya. Gitu. Dan juga, kalau di Inggris, ya, kebebasan untuk merampas tanah para petani, atau tanah-tanah commons, gitu, untuk bisa dijadikan private property. Oke, ya. Iya, benar. Nah, yang menarik, Niel, di buku ini itu kan banyak banget dikutip pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh liberalisme yang terkenal-terkenal, nih, yang selama ini dikenal, nih, oleh publik, gitu. Seperti, misalnya, Locke, kemudian, toko, gimana sih, banyak tokoh feel. Tokoh feel, ya. Kemudian, ya, dan masih banyak lagi, gitu. Nah, di sini disebutkan kontradiksi-kontradiksi pemikiran di dalam, apa, dari tokoh-tokoh tersebut, gitu. Nah, contohnya, misalnya, ada siapa yang disebut, ya, kayak Locke, gitu, kan, dia menentang kekuasaan, apa, raja, kemudian yang lain-lain juga sama, gitu. Tapi, sebenarnya mereka tidak menentang kepemilikan budak, gitu, ya. Nah, kalau kamu sendiri melihat, sebenarnya gimana sih, Niel, dalam membaca ini? Karena kan kita harus hati-hati juga, ya, melihat, apa, namanya, pemikir-pemikir liberal yang terkenal ini, yang udah selalu narasinya tuh hagiografi, gitu. Gimana sih, Rosurdo menceritakan dalam buku ini, kontradisi-kontradisi pemikiran di dalam tokoh-tokoh liberal ini, gitu. Karena ini sangat masif, ya, di bukunya. Sangat disebut, katanya, sekali, gitu. Iya. Saya, kalau baca bukunya Rosurdo, ya, selain ini juga beberapa buku yang lain, itu kadang-kadang sangat kayak, nggak percaya, gitu, dengan fakta yang dipaparkan, gitu. Jadi, kesan pertama tuh bahkan kayak, ini kok kayak teori konspirasi, gitu. Tapi kok kayaknya benar, ya? Saking sedemikian hebatnya dia memutar balikan asumsi yang selama ini beredar, gitu, dan kemudian menempel juga di pemikiran saya. Nah, dia menjelaskan di sini antara lain, ya, itu tokoh-tokoh seperti John Stuart Mill, John Locke, ya, apa, dedengkot-dedengkotnya liberalisme, itulah. Itu orang-orang yang sangat mendukung perbudakan, menaturalisasi perbudakan, artinya menganggap itu alami, dan juga mendukung genosida penduduk asli di wilayah-wilayah koloni. Itu jelas sekali, mulai dari George Washington, ya, termasuk juga George Washington, Founding Fathers-nya Amerika, itu atas nama kemajuan, atas nama ekspansi kulit putih di wilayah koloni, itu sangat, dan sedihnya juga saya sebagai orang Kristen, dan khususnya yang banyak berkecimpul. Oh iya, nanti aku mau nanyakan, nih. Dan yang banyak berkecimpul di Indonesia, itu juga banyak dilegitimasi dengan teologi Kristen, ya. Dicocok-cocokkan dengan cerita Alkitab, begitu. Jadi, sangat marah sebetulnya yang kita lihat di situ. Nah, tapi itu kenyataannya. Iya. Bahkan ya, bahkan kalau kita... Iya, tadi aku berkaitan dengan pernyataanmu, Niel, yang soal teologi Kristen, itu kan banyak banget dipaparkan ya, bahwa banyak sekali narasi liberalisme ini mencocokologikanlah dengan teologi-teologi Kristen, gitu. Meskipun ada, aku lupa namanya, beberapa orang yang ada yang sebenarnya mencoba untuk melawan itu, gitu. Nah, bisa diceritain nggak, Niel, soal narasi-narasi di Alkitab, gitu, di soal teologi Kristen, kaitannya dengan pemikiran para tokoh-tokoh liberalisme ini, gitu. Iya, misalnya soal keterpilihan, ya. Keterpilihan bangsa Israel dan legitimasi dari Allah pada mereka untuk membasmi penduduk-penduduk yang lain, gitu. Di penduduk-penduduk wilayah tetangga. Nah, itu yang digunakan untuk melegitimasi genosida India, Naborigin, di semua. Semua wilayah koloni. Semua wilayah koloni kulit putih itu genosida ceritanya. Dan itu banyak dilegitimasi teologi Kristen. Lalu juga di sini lo suruh dengan tajam, ya, melihat bagaimana liberalisme itu sesungguhnya lebih seperti narasi elit yang membangun semacam ruang sakral yang coba dipertahankan, ya. Jadi ada saya sekelompok kecil sama kamu yang lain, gitu, ya. Yang, yang apa namanya, yang nasibmu itu apa namanya, memang parah, gitu. Barat versus barbar. Kulit putih versus kulit berwarna. Versus kulit hitam. Lalu, orang merdeka versus orang budak. Dan, dia melihat itu sebabnya tidak sulit narasi ini berkawin dengan narasi Kristen tentang keterpilihan suatu kelompok. Begitu. Dan ini yang dilihat pertemuannya di sana. Tetapi di sisi lain, lo suruh juga melihat, ya, dan saya apresiasi, dia fair juga di sana, bahwa itu memunculkan narasi tandingan juga. Artinya ketika narasi Kristen itu sudah begitu mendominasi, lalu bahkan sampai kelompok budaknya pun juga banyak yang jadi Kristen, nah di situ ternyata mereka bisa melihat juga isi lain atau ambivalensi, ya. Jadi kalau agama itu seperti pedang bermata dua, mereka jadi bisa melihat mata yang satunya, begitu. Misalnya, ada gerakan-gerakan pembebasan budak kulit hitam yang menggunakan narasi Musa, begitu ya, dimana pepimpinnya itu seperti dilihat sebagai Musa yang baru. Lalu juga orang-orang Kristen ketika mereka sudah seagama dengan kulit hitam, perupatnya sebagian dari antara mereka lalu mulai terganggu, begitu. Kalau kita seagama, kenapa kita begitu beda statusnya secara sosial? Nah, dan itu juga memang munculkan gerakan-gerakan seperti abolitionisme Kristen, kelompok Kristen yang berjuang untuk menghapuskan perbudakan. Oh, ada ya, Niel? Iya, ada. Kelompok yang seperti itu. Iya, ada. Bisa diceritain nggak tuh, Niel? Menarik nih. Sebenarnya nanti nyambung lagi ke yang pembahasan buku. Pengen tahu juga tadi gerakan disebutkan. Ada, ada meskipun emansipasinya ya itu, ada emansipasi dan dise-emansipasi. Misalnya tokonya yang sangat terkenal itu kan William Wilberforce ya itu yang lalu dibuatkan filmnya oleh Hollywood, Amazing Grace. Oh ya? Iya, dibuatkan filmnya. Ya, dia memang dari kelompok elit di Inggris, tapi religius bisa dibilang fundamentalis betulnya. Tetapi karena religiusitasnya itu dia terganggu dengan perbudakan, praktik perbudakan di Inggris dan berjuang lewat parlement untuk menghapuskan. Pada akhirnya dihapus perbudakan di Inggris, tetapi Losurdo di sini dengan deli juga melihat bahwa ada disemansipasi juga di sana karena Wilberforce tidak bersuara melihat praktik semi-perbudakan khususnya terhadap kelas proletar di Inggris. Maksudnya Apa itu praktik semi-perbudakan? Semi-perbudakan itu kan maksudnya statusnya bebas nggak budak gitu tapi kenyataannya nggak jauh beda dengan budak gitu ya proletar-proletar di Inggris kondisi kelas pekerja kondisi kelas pekerja di Inggris iya gitu iya iya terus aku mau nanya tadi lebih jauh soal karena kan di dalam liberalisme ini karena dia sejalan dengan ekspansi perbudakan gitu ya dia juga menciptakan segregasi sosial antara orang yang merdeka dengan mereka yang budak kemudian kulit putih dan kulit berwarna juga kulit hitam gitu misalnya masyarakat di negeri-negeri koloni gitu nah gimana sih dalam perkembangannya tadi segregasi sosial yang tadi itu di abad-abad berikutnya gitu termasuk sampai abad misalnya 20 atau sampai sekarang gitu nah itu bagiannya filzah itu mestinya kan development tadi bisa aja iya artinya dari kamu dulu dong nanti aku nambahin iya ya saya pikir sebetulnya masih meskipun dia bertransformasi ya tetapi tidak tidak terlalu berbeda ya sebetulnya tetap hari ini kita didominasi kulit putih dunia di belahan utara atau wilayah-wilayah yang sebelumnya kita katakan apa negara kolonial begitu lah ya kan tetap aja masih mereka menempatkan posisi itu dan sudah dibahas di ikusi buku sebelumnya ya nah disitu kaintan menggambarkan bagaimana imperialisme itu masih masih ada dan berlanjut sampai saat ini nah mungkin justru Vilza ini yang bisa menjelaskan bagaimana dia bertransformasi hari ini menjadi development begitu ya kan artinya kan hari ini kolonisasi itu tidak perlu ada tentara Belanda yang berkuasa di Indonesia punya markas punya kantor begitu kan tidak tidak perlu dalam bentuk penjajahan bangsa atau negara tapi cukup melalui representasi lokalnya iya benar melalui skifat development iya iya benar benar nah terus nih yang tadi soal apa apa ya ada pembedaan antara mereka yang merdeka dengan mereka yang mudah kemudian negara-negara yang seperti Amerika Inggris yang negara-negara liberal dengan negara-negara jajahan itu menurut Losurdo sendiri kan ini adalah apa ya kayak ya bukan bukan kelemahan tapi dia itu adalah satu kesatuan dari sejarah liberalisme gitu ya dia bukan bukan apa bukan kelemahan liberalisme tapi memang itu satu kesatuan dari sejarah liberalisme memang seperti itu gitu nah kalau Marsis sebagai seorang Marsis sendiri gitu gimana sih kita melihat pandangan dari Losurdo yang Marsis ini gitu maksudnya gimana sih kita bisa melihat ini gitu ya kalau saya setuju banget ya tapi mungkin yang kurang dengan sangat eksplisit diceritakan oleh Losurdo disini adalah bagaimana revolusi-revolusi borjuis liberal di negara-negara seperti Belanda Inggris dan Amerika itu sebetulnya bukan 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 betul-betul revolusi sosial dari bawah ya tapi itu sebetulnya juga kelompok elit bahkan kebanyakan aristokrat sebetulnya yang beroperasinya lebih lewat parlemen dan mereka itu berusaha dan mereka berusaha mempercepat laju akumulasi sebetulnya jadi jadi kekuasaan monarki yang sebelumnya itu baik di Perancis di Belanda dan juga di Inggris itu sebetulnya dianggap menghambat laju akumulasi dan lewat revolusi dengan kondisi sekarang dan melalui revolusi liberal itu ketika parlemen betul-betul dikuasai oleh kelompok yang berkepentingan untuk mengakumulasi hari ini ya mereka bisa lebih cepat gitu memuluskan agendanya lewat undang-undang ya persis seperti hari ini makanya gak jauh berbeda dengan hari ini dan sekitar relevan ini dengan sangatnya kemarahan rakyat tentang omnibus law sekarang iya sangat relevan ya apa di masyarakat liberal apa namanya diceritakan di buku ini bahwa ada apa namanya kepentingan kepentingan segelintir elit segelintir orang yang tadi namanya orang merdeka itu gitu yang mereka ingin memuluskan kepemilikan pribadi mereka akumulasi mereka gitu melalui tadi ya apa namanya kekuasaan apa namanya nih yang segelintir orang itu semacam kekuasaan aristokrat gitu ya kayak segelintir orang gitu nah itu kan familiar banget ya sama kita sekarang di Indonesia misalnya ada omnibus law yang kepentingan kelompok kelas kapitalis yang dimuluskan oleh perwakilan yang katanya perwakilan rakyat di DPR gitu nah bisa gak Nil dibilang bahwa sebenarnya ke apa ya keapesan kita hidup di era yang sekarang yang kapitalistik yang sangat menyengsarakan sebagian besar orang ini itu dampak dari perkembangan liberalisme yang ada sejak dulu ini gitu oh iya betul betul meskipun bukan berarti kita mengidealkan kondisi di Indonesia sebelum kita di sebelum kita dicaplok sistem ini ya jadi tapi bahwa kita sekarang ini mengalami ini semua didominasi kelompok seperti DPR dengan undang-undang omnipus lo segala ya itu semua adalah konsekuensi dari sejarah panjang liberalisme ini dan karena itu kita penting ya untuk mengenali watak dari ideologi ini dan bagaimana dia beroperasi dalam interaksinya dengan relasi sosial dan politik dalam sejarah seperti yang digambarkan oleh Rosul Niel tadi ada yang nanya tuh di percakapan di sini katanya representasi lokal itu maksudnya gimana ya mungkin bisa diceritakan lagi Niel iya ya pemerintah hari ini itu kan kalau mengutip Marx dan Engels dalam manifesto komunis itu kan adalah komite eksekutif pelayan kelas penguasa dan kelas penguasa hari ini ya memang di Indonesia ada tetapi itu juga bagian atau sebetulnya tundukan dari kelas penguasa internasional begitu makanya saya sebut representasi lokal ya mereka komite eksekutifnya di sini supaya investasinya langsung di Indonesia sendiri kan sering dikenal di masyarakat gitu ya orang-orang yang liberal itu adalah orang-orang yang ya banyak lah apa namanya pandangan-pandangan yang beredar gitu ya misalnya orang yang bebas banget sih gitu liberal gitu atau misalnya apa tidak punya kepatuhan terhadap nilai-nilai agama atau lain-lain gitu ya nah menurut Daniel sendiri gimana sih sebenarnya kalau begitu ideologi liberalisme itu sendiri itu gimana sih kita membacanya gitu poin-poin apa saja yang perlu di highlight dari ideologi liberalisme ini sendiri dan mengapa ia misalnya kurang dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat gitu ya dibandingkan dengan ideologi lain seperti misalnya marxisme gitu iya liberalisme di Indonesia kalau kita bicara tentang liberalisme di Indonesia nggak bisa lepas dari bukunya Wijaya Herlambang ya Almarhum tentang kekerasan budaya ya kekerasan budaya oleh Orde Baru ya itu ya tetapi kalau liberal secara umum tentu saja dimensinya ada beberapa ya tetapi kalau kita bicara ideologi dalam konteks atau dalam konteks analisis marxis nah analisis marxis ini menolong kita untuk memetakan ideologi artinya ideologi itu kan tidak bisa dilepaskan dari percaturan politik khususnya pengorganisasian ekonomi politik yang ada nah dan disinilah kita bisa melihat liberalisme sebagai suatu ideologi yang secara inti itu menyuarakan atau mengedepankan kebebasan individu ya kebebasan individu nah tetapi masalahnya kebebasan individu ini kan juga apa ya kebebasan individu ini kan juga kalau dalam skema liberalisme termasuk kebebasan untuk mengakumulasi begitu dan dalam melalui penelaan sejarah yang dibantu oleh Lesurdu kita bisa melihat bagaimana ya itu sebetulnya ideologinya kaum borjuis ya khususnya di negara-negara liberal awal itu nah makanya kita perlu kritis disana yang bisa menikmati itu semua siapa yang bisa menikmati yang diuntungkan ketika nilai-nilai yang seperti ini dipropagandakan itu siapa tetapi saya juga melihat bahwa nilai-nilai itu tidak sepenuhnya rabis begitu ya kalau kalau saya cenderung melihat Marxisme itu sebagai upaya untuk menemukan jalan bagaimana ideal-ideal itu justru bisa realisasikan lewat jalan yang lain selain revolusi borjuis begitu ya artinya bagaimana supaya itu semua tidak semata menjadi ilusi atau dinikmati oleh segelintir elit saja itu kalau filsa gimana saya bukan narasumber loh ini ya ini sebenarnya sih ngobrol bareng abisnya pengen nanya-nanya aja soalnya kan apa namanya biar interaktif aja sih dan biar ngobrol beneran ngobrol baca bareng kan ya kalau aku sih ngeliatnya liberalisme itu apa ya tadi ya karena dia dibangun dalam dua arah emansipasi dan disemansipasi maka memang ada unsur emansipasinya tapi juga tidak bisa dilupakan ada unsur disemansipasinya gitu nah kalau di kaitan dengan kondisi kita sekarang misalnya yang juga memang ada kaitannya dengan sejarah panjang pembentukan liberalisme ini maksudnya jara panjang liberalisme gitu ya di dunia maka kalau aku sih lebih ngeliatnya juga di soal sistem ekonopolitik yang kita anut sekarang gitu apa namanya dimana apa ekonomi kita itu sangat memanusiakan sekali kelas kapitalis gitu ya tapi juga sangat di sisi lain mendehumanisasi gitu mentidak manusiakan sekali kelas pekerja gitu dan itu yang menurutku apa ya penting banget untuk dibahas gitu bahwa perkembangan yang tadi emansipasi itu tidak terlepas dari melawan kekuasaan absolut itu tidak terlepas dari disemansipasi itu sih yang aku mau highlight gitu dan sekarang kalau kita bisa lihat di Indonesia misalnya dan di seluruh dan semua dunia seluruh dunia ya dimana neoliberalisme itu sangat berkuasa sebagai sistem ekonomi politik yang kita rasakan ya yang memang yang dimanusiakan itu pada akhirnya hanya kelas kapitalis the 1% itu dan kita semua rakyat the 99% kelas pekerja ini kan tidak dimanusiakan gitu nah apalagi sekarang kita bisa melihat di berbagai macam regulasi yang meneguhkan itu misalnya di Indonesia ada Omnibus yang sangat mendehumanisasi kita sebagai kelas pekerja misalnya itu kan apa ya saling berkaitan jadi kalau aku sih melihat marxisme juga membantu kita untuk melihat sejarah itu secara dialektis gitu enggak yang apa apa namanya linear aja gitu dan enggak geografi gitu sih kalau aku Niel wah iya iya thank you thank you thank you iya jadi malu ini tunggu iya terus apalagi ya bisa diceritakan enggak ya Niel soal aduh di buku ini kan juga banyak data-data ya soal misalnya banyaknya budak di negara-negara seperti Inggris Amerika Belanda dan banyak lagi ada Portugal juga di buku Losurdo ini apa namanya banyak budak di masa itu gitu kehidupan mungkin diceritakan kehidupan para budak ketika itu gimana sih Niel mungkin ada teman-teman juga yang baru bergabung perbudakan di masa itu seperti apa gitu kalau perbudakan menurut saya malah udah cukup jelas ya artinya kita kan sudah sering dipertontonkan dengan apalagi sekarang ya di Amerika ngetrend sekali Black Lives Matter dan lain-lain itu sangat sering dipertontonkan lewat film bagaimana orang kulit hitam dulunya disiksa ditindas apa semua di Amerika tetapi menurut saya yang lebih menarik di dalam buku ini justru kalau gak salah bab tiga ya bagaimana Lusurdo menggambarkan disana kondisi kelas pekerja di Inggris sendiri dimana kebanyakan dari mereka berkulit putih itu sebetulnya tidak jauh berbeda ya dan 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 bahkan kalau gak salah dia bahkan sampai berani mengatakan kadang-kadang lebih parah daripada budak Amerika budak Amerika tuh kadang kalau tuannya kebetulan baik gitu ya dalam tanda petik baik gitu ya maksudnya maksudnya dia ya kasihan gitu gak mau mengubah sistem begitu tetapi ya dia mau lebih care gitu loh sama budaknya di Amerika tetapi kelas pekerjaan di Inggris ini yang banyak diantara mereka kulit putih itu parah bahkan di sana dia menceritakan bagaimana orang tuh bisa tiba-tiba di diculik gitu di jalan begitu untuk apa untuk dipaksa jadi tentara ya nah itu salah satu strategi mereka untuk mengatasi banyaknya jumlah pengangguran kan banyak tuh labor reserve army ya banyak yang jadi pengemis setelah tanah mereka dirampas tidak bisa bekerja mau gak mau harus kerja di perkotaan tapi bahkan apa kerja pun kondisinya sengsara dan tidak banyak juga yang gak dapat pekerjaan kemudian menggelandang di jalan nah itu banyak yang diculik begitu aja jadi dipaksa jadi tentara lalu bahkan kondisi pekerjanya itu di pabrik banyak kesaksian-kesaksian yang diceritakan Los Urdo di situ bagaimana mereka bahkan memilih mati lebih baik mati kelaparan aja di jalan atau karena sakit daripada harus bekerja terus dengan kondisi yang demikian nah ini menarik bagi saya apalagi di tengah hari ini kita sangat menyaksikan apa namanya tajamnya narasi hitam VS Putih khususnya lewat Black Lives Matter dan sebenarnya kondisi kelas pekerja di Inggris itu dibahas secara detail oleh Engels di bukunya The Condition of Working Class in England dan itu memang di sana diceritakan bagaimana kelas buruh di Inggris pada waktu itu hidup dengan sangat menderita dengan detail banget Engels menceritakan bahkan bagaimana kondisi tempat tinggal mereka kemudian kondisi kesehatan baik fisik maupun mental mereka dan lain-lain jadi apa namanya ini ya bisa melengkapi nah yang ingin aku bahas lagi ini menarik di chapter 5 mumpung kamu ingat chapter-chapternya kayaknya nih ini soal keren maksudnya ini soal revolusi Perancis ini kan salah satu revolusi yang sangat terkenal dan apa namanya salah satu revolusi yang solganya bahkan masih terkenal sampai sekarang Liberté Egalité dan fraternité itu ya masih sangat terkenal nah disini kan Losurdo menceritakan juga ya tentang revolusi Perancis dan kaitannya dengan sejarah liberalisme di sana di Perancis bisa diceritakan gak Nil gimana sih kalau di Perancis ini gitu tadi kan kita udah bahas yang Inggris misalnya terus yang Amerika ya di Perancis kalau dalam bab ini saya gak apal sebenarnya juga jadi mesti lihat-lihat dikit cuma udah di cuma udah diwarna-warnain juga jadi kalau dilihat cepat disini dia menjelaskan bagaimana revolusi Perancis itu sebetulnya apa ya peralihan kekuasaan dari elit satu ke elit lain begitu ya dari kerajaan tapi perlu kepada kelompok elit yang lain aja dan menarik disini meskipun bagi saya sendiri revolusi Perancis tetap sebuah kemajuan ada ada progres di sana dari dalam pandangan-pandangan pemikiran itu kelihatan jelas ya dan itu bisa nampak bagaimana pemikir-pemikir di Inggris dan Amerika yang liberal juga banyak yang terganggu dengan pemikir di Perancis artinya lebih progresif begitu tetapi yang menarik juga disorotin oleh Lesudur disini bagaimana pemikir-pemikir Perancis ini meskipun mereka misalnya lebih progresif soal ada ya beberapa yang anti-perbudakan apa segala tapi ternyata nggak banget-banget begitu lah karena misalnya budak harus dibebaskan entah itu Tocqueville atau siapa ya budak harus dibebaskan tapi nggak boleh punya tanah pokoknya nggak boleh sama lah statusnya banyak banget syaratnya ya nggak boleh banyak nggak boleh sama statusnya sama yang kulit putih atau yang penduduk Eropa sendiri begitu jadi Perancis kan termasuk juga yang dekat pelangsung bersinggungan dengan revolusi Haiti ya revolusi kulit hitam pertama yang berhasil dan membentuk negara kulit hitam pertama nah itu banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran radikal di Perancis tapi ternyata memikir-pemikir yang katanya progresif di Perancis ini ternyata pun seperti itu begitu nah di di chapter ini kan dijelaskan soal radikalisme dan liberalisme ini sendiri gitu nah bisa jelasin nggak Niel radikalisme itu maksudnya gimana nih di konteks revolusi Perancis ini iya yang lebih radikal ya contohnya salah satunya yang ditulis disitu Victor Hugo representasinya jadi ya ada ada perkembangan itu makanya saya bilang tadi bukannya sepenuhnya rabis ya tidak sepenuhnya sama dengan revolusi bourgeois yang lebih awal terjadi di Inggris Belanda dan Amerika karena dia memunculkan itu satu kelompok yang oleh Losurdu ini dikategorikan radikalisme dan Losurdu juga mematakan ya Marx bisa kita anggap sebagai salah satu anaknya gitu ya salah satunya mereka cenderung lebih anti-budak dan anti-perbudakan lalu kritis juga terhadap revolusi Perancis yang terjadi yang dianggap oh kok ternyata akhir-akhirnya kita ini juga gak emansipasi amat artinya cita-cita liberte egalite fraternite itu tidak terrealisasikan sepenuhnya begitu nah ya Marx bisa dibilang juga dekat-dekat begitu kan artinya kalau saya melihat sih ya Marx sebetulnya bukannya melihat liberalisme itu ideal-idealnya itu sepenuhnya rabis begitu tapi poinnya bagi dia adalah bagaimana itu bisa terrealisasikan bagi lebih banyak orang nah bukan hanya segelimpir elit tapi terjadi gak sih nih penghapusan perbudakan sewaktu revolusi Perancis itu iya ada setelahnya setelahnya 18 berapa begitu ada disini tetapi ya itu tadi gak boleh gak boleh punya tanah dan dan apa diarahkan untuk menjadi buruh begitu untuk menjadi proletar atau semi budak begitu jadi ada ada pemikiran pemikiran disebut disini bagaimana suasananya itu lebih pada oke kita pengen budak-budak ini dibebaskan tapi jangan sampai mereka bisa kerja sendiri atau mandiri berarti gak merdeka 100% gitu ya bisa dibilang gitu ya dan apa namanya kalau dikaitkan lagi maksudnya merdekanya itu mereka mereka gak jadi properti lagi gak menjadi properti dari properti dari majikannya kan sebelumnya tapi yang gak boleh punya tanah dan lain-lain gak boleh nah kalau dikaitkan lagi nih Niel aku senang sekali mengaitan-ngaitan ya kayaknya dengan misalnya apa feminisme liberal misalnya gitu Niel kan apa namanya banyak mereka yang mengaku feminis gitu ya tapi sebenarnya tidak tidak berorientasi untuk membebaskan semua perempuan gitu tapi hanya segelintir perempuan aja gitu nah apa namanya aku jadi teringat tadi yang kamu bilang sebenarnya liberalisme itu ya tidak benar-benar apa menjunjung kebebasan individu yang semua individu gitu tapi apa certain individual jadi hanya segelintir elit gitu di buku lo surda ini menurutmu ditunjukkan enggak sih dengan apa ya dengan terang-terangan soal apa ya kontradis ini sehingga pembaca yang baca itu bisa langsung ngeh gitu oh kebebasan yang dimaksud itu ternyata bukan untuk semua orang sebagai individu tapi untuk segelintir individu gitu nah menurut saya itu poin utama buku ini iya kan iya iya menunjukkan itu tapi kalau soal feminisme liberal kayaknya belum belum dibahas disana karena mungkin iya memang enggak mungkin di jaman itu belum gitu iya memang belum lahir mati mau filza belum lahir bisa aja nih Daniel sihombing enggak maksudnya maksud aku adalah bisa enggak sih maksudnya pembaca yang baru baca gitu karena bukunya kan rumit gitu langsung menangkap itu gitu loh Niel maksud aku karena kalau menurutku apa mungkin bisa tapi kadang-kadang eh maksudnya gimana ya gitu kalau buat yang pembaca yang pembaca awam lah bisa dibilang gitu nah itu makanya seperti tadi yang kamu bilang dan aku pernah baca di salah satu review buku ya memang ini kurang-kurang to the point bukunya dan mungkin tambahan dari aku sendiri dia cenderung induktif ya artinya teksisnya itu di akhir jadi dia setelah membongkar semuanya itu terus baru di akhir dia munculkan tesisnya begitu jadi mungkin apa namanya bisa dicoba dilihat dulu dari belakang begitu ya sarannya ya memang apa pembaca IP buku ini tuh menurut kita berdua nih memang bukunya bukan termasuk buku yang mudah banget untuk dibaca sehingga memang apa sebaiknya didiskusikan seperti ini sebenarnya gitu karena bahasa-bahasa yang digunakan pun sebenarnya bahasa-bahasa yang juga ada beberapa kata misalnya ini apa ya gitu aduh kayak gitu jadi apa namanya perlu apa ya perlu dibaca dan juga mungkin perlu juga apa ya dipahami misalnya tadi ya kayak yang tadi Daniel bilang soal ada menyebutkan kondisi kelas pekerja di Inggris misalnya tapi setelah baca buku ini bisa juga tuh langsung baca bukunya Engels misalnya atau kayak gitu terus ada revolusi Perancis bisa juga baca kemudian tentang buku-buku atau teks-teks soal revolusi Perancis misalnya jadi ini seperti kayak membuka jalan untuk eksplor buku-buku dengan tema-tema terkait gitu ya nah aku tertarik nih sama penjelasan tadi yang soal ini ada di bab sembilan ya sacred space and profound space in the history of liberalism nah ini tadi kan kamu sempat menyinggung nih soal apa apa ruang yang suci dan ruang yang profan ini gitu ini maksudnya gimana nih bisa dijelaskan lagi gak lebih lebih detail lagi gitu lebih elaboratif lagi iya jadi sakral dan profan itu karena pemisahannya tuh diekstrimkan ya jadi 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 semakin radikal suatu agenda tuh lama-lama dia akan jadi religius itu kalau menurut aku itu akan menurut aku ya makanya makanya ada konsep radical transcendence itu ya bagiku makanya islam sangat radikal tuh karena itu alah alah wakbar itu ya radikal makanya waktu diteriakan itu wah sangat membakar sekali gitu nah jadi menurutku suatu agenda politik ketika ia diradikalisasi sampai ke titik ekstrimnya dia akan apa namanya akan pada titik tertentu dia akan jadi religius begitu nah demikian juga dengan liberalisme ini menurutku ya ketika dia dipisahkan secara tajam dia membangun satu pemisahan yang tajam antara kelompok orang merdeka kelompok orang kulit putih barat versus barbar kulit berwarna lalu budak nah itu dia akan membentuk ini ruang sakral dan ruang profan atau ruang yang tidak sakral ini atau bisa dibilang kafir begitu lah nah kalau sudah kafir berarti apa ya yang gak heran kalau ya memang betul-betul gak peduli yang di wilayah sakral ini betul-betul seperti menutup mata terhadap apa yang terjadi pada mereka begitu ya nah ini yang menariknya Losurdo menceritakan ya jadi jadi sebetulnya liberalisme itu religius ada sesuatu yang religius sesuatu yang religius disini dan itu sebabnya tidak heran ketika dia bisa bercampur dengan narasi agama dan dalam sejarahnya ya dengan narasi kekristenan misalnya saja tokoh ya paling gak yang saya kenal ya Abraham Kuyper itu dulu pernah menjadi perdana menteri belanda tokoh kristen dia pendeta teolog yang menjadi perdana menteri belanda diagung-agungkan oleh banyak orang kristen itu di jamannya kebijakan politik etis di Indonesia nah itu dia di dalam bukunya itu dia juga populer di Indonesia di kalangan konservatif di bukunya itu dia menceritakan bagaimana apa namanya bagaimana penjunjungan tinggi liberty di Belanda Inggris dan Amerika itu karena protestantisme nah dari situ kan udah kelihatan banget ya dan kalau saya baca itu lagi setelah baca Losurdo ini langsung wah ini jadi perkawinan narasi agama dengan narasi ideologis liberalisme ini nah lanjut lagi soal ruang sakral dan pervan ini ketika dia sudah menjadi semikian tajam maka selain gak peduli ya ya itu benar-benar bukan kita begitu ya kita benar-benar sah untuk melakukan apa saja pada mereka dan itu terjadi bagaimana di semua koloni orang kulit putih itu penduduk asli dibantai dan berusaha disingkirkan mereka bahkan seringkali digambarkan ya bahkan tokoh-tokoh seperti George Washington menggambarkan mereka seperti savage yang tidak apa yang levelnya itu seperti binatang buas begitu loh jadi ibaratnya narasinya itu kayak kita mau bangun modernitas disini mau bangun kota lalu penduduk asli ini mengganggu ibaratnya kayak masih ada harimau gitu loh ibaratnya kayak masih ada harimau nah mereka perlu disingkirkan supaya civilization ini bisa dibangun bisa aman nah jadi narasinya itu udah seperti itu itu kan sakral dengan profan suci dengan kafir suci dengan najis lalu bagaimana dengan itu budak-budak kulit hitam termasuk juga barat dengan barbar timur nah narasi supremasi barat ini penting untuk dilihat di dalam kerangka revolusi borjuis dan ekspansi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia hari ini jadi yang sering kita dengar itu kan kadang-kadang barat dilihat sebagai sesuatu yang abadi begitu ya seperti sesuatu yang apa yang beku begitu seperti permanen begitu padahal itu juga bagian panutan gitu ya ya itu bagian dari gerak sejarah begitu kenapa ada supremasi barat ya karena ada ini bagian dari ekspansi kapitalisme keseluruh dunia dan kolonialisme dan diceritakan disini bagaimana pemikir-pemikir termasuk pemikir yang dianggap progresif dari barat itu juga sangat meremehkan kebudayaan-kebudayaan di negara-negara non-barat ya misalnya disini salah satu yang saya ingat itu kutipannya itu adalah bagaimana satu rak buku dalam perpustakaan di negara barat itu atau di Perancis itu jauh lebih berharga daripada seluruh literatur yang pernah ditulis di Asia Selatan gitu jadi sangat itu sakral versus profan kami beradab kamu tak beradab dan juga itu kami orang merdeka kamu orang budak itu nah sorry 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 ini tambah lagi nah ini penting penting kalau kita kontemporerkan ke situasi kita hari ini artinya liberalisme itu kan bagian dari kapitalisme yang memang sistemnya itu membentuk pemusatan-pemusatan atau konsentrasi-konsentrasi kapital di satu tempat yang itu membuat adanya konsentrasi kekuasaan konsentrasi tanda petik peradaban di wilayah-wilayah tertentu nah itu yang bisa kita lihat sekarang misalnya Jakarta versus daerah Jakarta versus daerah orang kota lawan orang desa termasuk juga pokoknya inequality gobo north gobo south inequality inequality itu memang akan tercitakan melalui kapitalisme melawannya itu bukan dengan bukan dengan ya mencoba ya mengangkat nilai-nilai dunia timur itu seperti apa di diangkat-angkat kembali begitu ya bukan itu saja ya tetapi ya selama kapitalisme itu masih bekerja dia akan menciptakan pusat-pusat seperti itu konsentrasi-konsentrasi seperti itu dimana mau tidak mau setuju mau tidak mau ya narasi tentang apa yang beradab ya itu akan didominasi oleh ya pusat-pusat inti kapital ini setuju banget nil makanya kita harus terus berjuang ya apa namanya involve di class struggle untuk lawan sistem yang menyentarkan ini kapitalisme ini ya oke sebenarnya waktunya udah mepet banget nil jadi mungkin dalam waktu gak kerasa banget ternyata udah mau satu jam mungkin dalam waktu dua menit ini closing statement dulu kali ya nanti dari kamu dulu baru dari aku silahkan nil singkat aja untuk mengakhiri baca buku bareng episode dua ini iya jadi liberalisme itu membentuk kalau kita perhatikan dari sejarahnya itu dia membentuk pengutupan ruang sakal dan ruang profan ini dia membentuk kelompok elit tertentu dan dia melayani agenda kelompok elit tertentu membaca kembali sejarah itu menolong kita untuk melihat supaya kita tidak mudah di perdaya oleh hagiografi-hagiografi yang ada karena liberalisme adalah ideologi yang dominan hari ini dan dia pasti punya mekanisme tersendiri untuk memelihara dominasi dan hegemoni membaca membaca kembali sejarah dan khususnya dalam secara dialektis artinya tidak hanya melihat satu sisi tertentu tetapi bagaimana sisi ini tidak bisa terlepas dari konsekuensinya di sisi yang lain bagaimana kemakmuran kebebasan yang dinikmati orang-orang di Belanda Inggris Amerika itu tidak bisa dilepaskan dari penderitaan di wilayah koloni dan bagaimana hari ini juga kemakmuran yang kita lihat di Amerika di negara-negara utara di Jakarta dan di lain sebagian itu tidak bisa dipisahkan dari konsekuensinya di wilayah yang lain dan bagaimana liberalisme itu menciptakan kutub-kutub ini nah itu itu yang penting bagi kita untuk menilai kembali tatanan dunia yang kita hadapi pada hari itu oke udah mau habis waktunya thank you banget Neil udah join di Baca Buku Barang edisi 2 nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya terima kasih banyak juga untuk membaca IP nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab bisa ditanyakan di IGTV yang akan tayang selain ini ya nanti juga akan di upload ulang di Youtube oke terima kasih semuanya sampai ketemu lagi di Baca Buku Barang episode 3 dadah thank you Neil bye bye bye